Wah Alhamdulillah Seger ini Beritanya seger Ini kayaknya Saya kalo keteman tuh pasti Apa ya? Habis baca berita pasti Iya, habis baca berita Tiap pagi pasti baca berita ya? Iya kan gak kerja, baca berita sama minum kopi kerjanya Sama ada yang ngawasin Di belakang gitu Oke, kenapa sih? Enggak, ini ada yang lagi seger-seger nih Kasus pengantin baru hilang Humas, pores, bogor, belak-belakan Ungkap motif anggi Kabur ke mantan pacar Tau kan yang lagi rame Di sosmed kan kemarin Di instagram rame Pokoknya semua portal berita tuh memberitakan tentang itu Di real saya rame banget Keluar terus gak tau Padahal saya gak ikutin berita-berita gitu Saking rame Di tiktok juga rame tuh Tiktok kok gak main tiktok ya? Gak Kurang anak muda Iya, memang udah tua Ternyata udah main tapi Gak main dong Kan tuh bapak-bapak banget Bapak banget ya Nulis soalnya Suka ya Tulis dong tentang Ini Tad Apa namanya Tentang bagaimana Fenomena ini bisa terjadi gitu loh Fenomena tentang mantan yang awalnya tuh Kalau kita bahas mantan tuh kan biasanya Pacar Iya Biasanya pacar Terus masih hubungan sama mantan Ribut Putus Kalau ini levelnya kayaknya udah naik dikit Kalau zaman saya dulu gitu ya Sekarang next step nih kayaknya Apa tuh? Bukan udah pacaran Udah jadian bukan Tapi udah menikah Udah menikah Bisa balik lagi Bisa balik lagi sama mantan Ketemu sama mantan Yang ini adalah Sehari setelah menikah Kaburnya dua Sama nikah sama suaminya Itu satu hari Kabur sama mantannya Dua minggu Lebih banyak kan kabur sama mantannya Kenapa begitu ya? Karena Mungkin masih cinta Pertanyaan klise ya Enggak kalau Mas Misal sendiri ngeliatnya gimana Kan Karena Pacar nih Iya Dulu pacaran kan? Dulu ya Sempat pacaran maksudnya Itu kenapa kok bisa begitu? Mungkin ada Apa ya Ada yang belum selesai Wah apa itu? Enggak gak itu Itu tuh kalimat-kalimat yang dulu mungkin kita ungkapin ya Wah tanah kenapa Ada yang belum selesai Ada yang masih cinta Itu sebenernya itu kayak Itu kenapa? Kenapa maksudnya Kenapa belum selesai itu Apa sih? Sebenernya udah selesai ya Cuman Memori mungkin ya Memori yang mengingatkan sesuatu Terus Enggak sibuk ya Kurang sibuk mungkin Atau mungkin ada yang sibuk ya bahkan ya Udah sibuk ngantor Tapi masih kontak sama mantannya Ada Ada Memang ketika orang pacaran itu ada kayak Momen atau sesuatu yang Dia inget terus gitu Itu gak ide dapet dari orang lain Bisa jadi Oh karena mungkin Melakukan pembandingan Oh Membandingkan Membandingkan Jadi begitu Dapet pacar yang baru Membandingkan pacar yang lama Dengan kebaikannya dibandingin gitu Kebaikan sama keburuknya dibandingin lah Muncullah Kebaikan yang lama kan Karena pasti ada plus minus Oke Nah yang plusnya ini yang terlalu Diambil Padahal mungkin pacar yang baru sudah punya Punya Apa namanya Kelebihan yang lain Tapi gak Gak terlalu dilihat mungkin Atau bisa jadi Sudah jadi sebuah kebiasaan Juga Kan kalau sudah Kita sudah terbiasa Kan sudah Kita menganggap Itu yang paling Yang paling baik kan Misal pagi hari Kita podcast seperti ini Kita ngobrol Kita minum kopi gitu Aku minum kopi ya Yang paling teranggap ya Minum kopi pagi hari gitu Bukan makan nasi padang Oke Kalau makan nasi padang Pagi hari agak lain sih Ya kan pagi-pagi ketemu otak Sama kikil gitu Ya mungkin ada ya Antum Enggak juga Itu aneh sih Agak lain gitu Nah Mungkin karena ada pembandingan itu Akhirnya memorinya ke belakang terus Mungkin Anggi juga Kasusnya sama gitu Ada hal yang Dia ingat dari matanya Dia ingat Terus dia Ternyata Lu tapi kan Kalau kasus itu Saya baca-baca ya Itu kan dia yang minta Diningkain ya Sama cowoknya Iya kan Mungkin karena memang Mantannya gak punya kejelasan Guls hidup mungkin Tapi dia tetap masih sayang gitu Iya kan itu Melibatkan perasaan Karena perasaan yang dilibatkan Karena logikanya udah gak main Logika sama perasaannya udah kalah Gira-gira perasaan itu Dan Juga ini nih Banyak nih sebenernya Aku sih kurang Kurang Gimana ya Kurang oke gitu Pernah suka lihat gak Konten di Instagram Yang akhir-akhir ini Banyak Video Yang mantan Datang ke nikahan Terus nangis Oke Banyak kan Terus kayak semakin banyak gitu loh Oh iya Akhirnya jadi kayak tren gitu ya Kayak tren atau Mereka bikin tren begitu Datang ke nikahan Mantan Nangis Nangis Terus tanpa disadari Mungkin juga Maksudnya dia gak Gak bikin Gak ngonten sebenernya Yang ngonten kan orang Cuman dia datangnya itu loh Datang terus nangisnya itu loh Itu kayak habit gitu loh Maksudnya Iya Berarti sebanyak itu orang punya kasus seperti itu gitu ya Iya Dan juga cukup Buat saya sih Goreng sih Agak Kok gak malu ya gitu loh Iya Maksudnya Kan cuman mantan ya Iya kan cuman mantan Kamu datang biasa aja Gak usah pake nangis Terus Itu kan dilihat orang banyak Terus juga kan Jadi awkward kan Apalagi untuk suami atau istrinya Dengan kondisi seperti itu kan Ada keluarganya Iya Harusnya kamu stepnya udah gak disitu gitu Tapi emang dia maunya disitu ya Iya tadi ada mungkin ada hal yang Yang masih ingin dikenang ya Betul Ini kan memori-memori itu Ya memori itu Nah itu kan penyebab Awalnya kan karena ada pacaran ya Kalau gak pacaran Kan gak mungkin Gak punya mantan Udah selesai itu Kan iya kan Kalau gak pacaran Gak punya mantan Kalau gak punya mantan Gak akan punya kenangan Betul Ya kan aman gitu Kalau gak ada kenangan Pamukas gak bisa bikin lagu tuh Tentang mantan-mantan deh Ya kan kebanyakan lah Nah itu yang jadi akhirnya kan Lo melagu tuh Dibombardir sama lagu Yang membuat mood Moodnya Mengkondisikan Seperti tenggelam dalam kesedihan Belum Film Yang tentang Ya drama-drama Drama-drama Tentang mantan Jadi keinget lagi kan itu bisa Tadi baru mau ngomong Barangkali Efek orang datang ke nikahan Mantan Terus nangis Sedih-sedihan itu Karena mungkin gara-gara Ada inspirasinya Betul Kebanyakan nonton film kayak gitu Iya Kayak contoh nih Kenapa Antum gak mau nonton Film horror kan Karena Antum kan gak mau Gak mau takut Ketika dalam kondisi tertentu Yang dikondisikan dalam sebuah film Misalnya kayak lampunya mati Tiba-tiba muncul Oh gitu Iya gitu Karena Antum gak pengen punya Informasi seperti itu kan Karena di kepala aku gak mau ada informasi itu Ada film horror Ada pocongan Atau mungkin tulanak gitu Di memori saya itu Ya gelap-gelap aja Karena jarang nonton kan Apalagi sekarang mungkin filmnya udah makin berkembang Bentuk setannya mungkin aneh-aneh Sama juga Ini apa Nonton film Kayaknya saya juga jarang gitu Nonton film yang Bukannya maksudnya so gentleman Atau so Apa Kuat Laki banget tuh Enggak juga Memang aku emang sukanya film mafia Mafia mikir Film mafia yang Toh juga Karena relate ya sama Ido Iya kebetulan kami disini nih Disini sedang Menyumbangkan Kepada mafia Enggak-enggak Jadi gini Tat Maksudnya kembali lagi ke tadi ya Memori itu kan membangkitkan ya Dari film Akhirnya terinspirasi Dari lagu Akhirnya juga Membawakan mood dan perasaan Yang jatuh ke mantan Kalau bagi saya Ya Karena gak ada Apa ya Gak ada Acuan untuk kesana juga Buat apa gitu Kan juga pacaran juga Ya mantan punya Tapi Alhamdulillah Kalau saya juga gak Gak kayak gitu Gak kayak gitu gitu loh Berarti kan ada sesuatu nih Iya karena memang Kan tidak faham esensinya Kalau menurut saya gini Ya ada orang yang Dulunya mungkin belum hijrah ya Jadi pacaran gitu Jadi punya mantan akhirnya Tapi ketika Ketika Dia sebelum nikah Dia kan hijrah Misalnya Sehingga dia sudah mendapatkan Pemahaman-pemahaman penting Tentang apa itu hubungan yang Benar Apa hubungan tidak benar Sehingga dia tahu Kenapa dia gak perlu menangisin itu Karena Saya melakukan hubungan yang Tidak benar Dulu Jadi kan dia faham Karena sebelum nikah Masalahnya yang terjadi Pada kasus-kasus seperti Mas Fahmi dan teman-teman ini Yang banyak di luar sana Terjadi itu Karena Mereka itu Tidak mendapatkan Pemahaman yang benar dulu Sebelum nikah Oke Sehingga akhirnya Yang ada adalah Pemahaman terakhir Yang mereka fahami Kan ada kalimat Ufaslukun insanyun Marbutun bimafami alhayati Sikap Sikap seseorang itu Tergantung Daripada pemahamannya Terhadap kehidupan Kalau seseorang Sudah dipahamkan Dia akan melakukan Tindakannya sesuai Dengan pemahaman itu Ketika dia Antum Kenapa pernah pacaran Dan antum Yang memasalahkan itu Karena sebelum antum nikah Antum sudah tahu Bahwa Ternyata kemarin Hubungan itu salah Ya untuk apa Sesuatu yang salah dikenang Betul Kan gitu Dan yaudah Move on Yaudah Dan kata saya Dan Umar bin Khotob Satu ketika Pernah didatangi oleh orang Yang Dia dulu Pezina Dia hendak Ke Umar bin Khotob Itu hendak cerita Hendak cerita Bahwa dia pernah berzina Tapi Umar bin Khotob Menyetop omongan orang ini Sebelum selesai Stop Itu aib Allah sudah simpan Itu buat kamu Simpan Jangan kau ceritakan Kau buka lagi Ke orang lain Nah kadang kita Sebagai orang Indonesia Tuh kan gak sadar Bahwa pacaran itu Adalah aib ya Aib Tapi kan gak sadar Karena tidak paham Karena Sudah terbiasa juga Iya Jadi habit Beberapa orang Mungkin mayoritas orang Pacaran masih dianggap Sebagai Satu relationship Yang wajar Apalagi muslim ya Saya gak ngomong agama lain Muslim itu kan Gak ada cara lain Sebetulnya Sebagaimana sudah diperintahkan oleh Nabi Ada namanya ta'ruh Ada nikah Tahapnya cuma itu Gak ada yang namanya Oh iya pacaran kan ta'ruh Kan ta'ruh kan mengenal Kan ada Kan tidak mungkin dong Islam kemudian Memberikan istilah saja Gak ada tata caranya Kayak misalnya istilahnya Toharoh Bersuci Udah bersuci aja Gak ada tahapannya Kan gak Detail-detail teknisnya Iya pasti ada dong Wudhu itu dari mana kemana Kan gitu Ya sama ta'ruh itu ada dalam Islam Walaupun secara istilah Di jaman Nabi gak ada Iya Gak disebut istilah itu Karena lita'ruh itu kan dari Al-Quran Kalimat awalnya Saling mengenal kalian Artinya berarti di jaman Nabi gak ada disebut Kayak di tempat kita Di ta'ruh online Indonesia ini Kan ada Ada skema untuk Menazor Ada khidbah Kalau menazor ada Itu disebut Iya disebut Nazor khidbah itu disebut Nabi Ta'ruhnya gak ada Oh gitu Gak disebut Karena ta'ruh itu Disebut oleh para ulama Setelahnya menyimpulkan dari aktivitas-aktivitas Yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Sebagai Oh ini aktivitas Memperkenalkan diri Nah dalam bahasa Arab Perkenalan itu kan ta'ruh Maka muncul istilah ta'ruh Nah ta'ruh itu tidak sama dengan pacaran It's so different Sangat beda banget Sangat beda Bagi saya mungkin karena Gak kontak mantan Ataupun Insyaallah Alhamdulillah juga Dari keluarga Dari istri juga gak Gak ada kontak-kontakan seperti itu Karena Gak ada tujuannya Maksudnya Tujuannya juga buat apa Maksudnya Kan sudah selesai dengan fase yang baru Jadi Lebih baik menghabiskan energi Waktu tenaga Untuk yang Untuk yang sekarang Iya Ya prinsip Islam itu kan Segala hal yang sudah ditobati itu Kita gak boleh melihat ke belakang Islam itu membersihkan yang lalu Ta'ubat itu membersihkan yang lalu Ketika kita sudah mengenal Islam Dengan baik Oh kita salah nih Makanya kayak Mas Fahmi nih Iya Iya tau banget lah Jangan cari istri yang punya Latar belakang Punya mantan Atau pacaran lah Ya tapi kan gak bisa menutup kemungkinan juga Misalnya saya kan juga sama juga Ya chance-nya kan lebih besar Kalau punya pacar Kalau punya mantan Daripada tidak punya mantan kan Oh iya Chance-nya kita ngomong Ngomong Sempatannya Iya dong Karena gini loh Pacaran itu kan hanya untuk Laki-laki yang tidak siap Dengan resiko kehidupan kan Dan perempuan yang terburu-buru Ingin merasakan kasih sayang Gibson dulu Gibson Kan betul kan Dan kan pacaran kan gitu Pacaran itu kan hanya dilakukan oleh Laki-laki yang takut menghadapi resiko kehidupan Iya tapi kan Kita kan seseorang kan Dulunya pernah pacaran kan Karena pemahaman Iya Tapi udah berubah kan gak apa-apa harusnya dong Karena udah berubah Maksudnya gak apa-apa tuh Maksudnya Kita ketika mencari pasangan Memang calon pasangan kita dulu pacaran Oh iya gak apa-apa kan dulunya Iya dulunya Maksudnya Maksudnya bukan yang kemudian Dia masih pacaran juga Ketika ketemunya Stepnya masih pacaran juga Oh stepnya Ketemunya Jangan gitu Terus ketemunya harus ditaruf online Taruf Kan taruf lagi Kan maksudnya artinya berbeda Artinya sebetulnya kan gini Kenapa saya bilang Dia tidak berpacaran lagi Walaupun dulunya dia berpacaran Kan saya anggap Insap sudah selesai Kan cara pandang kita Harusnya ngeliat orang taubat begitu Kita gak ngitung lagi Dulu dia pernah pacaran Misalnya kayak Tadi Antum cerita Saya juga gak mandang lagi Antum pernah pacaran Bahkan saya lupa Antum pernah pacaran Karena saya cuman ngeliat Antum sudah gak pacaran Di titik waktu ketemu istri itu Antum sudah bersih Dari hal-hal yang demikian Gitu loh Ya makanya kita gak boleh bahas Yang kemarin Dan makanya saya bilang Jangan cari pacar yang punya Mantan Punya mantan itu maksudnya Dia masih pakai cara pacaran lagi Buat ketemu yang baru Oke Mudeng ya Iya mudeng-mudeng Dia punya dengan cara yang baru Eh dengan pacar yang baru Dia masih pakai cara pacaran lagi Sehingga apa Ini membangkitkan memori-memori yang lama Karena caranya masih sama Kalau dengan caranya yang sama itu Sebenernya Jujur Saya tuh waktu Mungkin secara gak sadar ya Gak kontak dan lain-lain itu Bukan karena itu sih Lebih karena untuk Masa sih levelnya masih di Di itu terus gitu Masa dengan kontak mantan Itu menurutku Gak Levelnya gak naik gitu loh Apalagi buat saya Pria Kita buat para pria itu Banyak kegiatan yang Gak lebih baik Nurusin kerjaan ya Misalnya kayak gitu loh Tapi gak bisa gitu sih Karena ahwat tuh Bang obyek perasaan Cara berpikir Obyeknya Iya Cara berpikir kita Dengan perempuan itu kan Tidak sama Laki-laki dan perempuan kan beda Laki-laki kan lebih banyak ke Logik Berpikir seperti itu kan berpikir Berpikir laki-laki Berpikir perempuan gak bisa begitu Berpikir perempuan itu akan sangat Membayangkan Makanya perempuan itu jauh lebih Kuat ingatannya Karena dia menghafal momen Oke Dia mengingat momen Kalau kita itu kan Menganggap momen itu sesuatu yang Ya maybe bisa berulang lagi Sesuatu yang Oh ya itu sudah pasti akan terjadi Mungkin namanya kehidupan Tapi kalau perempuan itu Remembering the moment Dia akan selalu mengingat Momentum-momentum Baik itu yang Paling pahit dalam hidup Atau yang paling manis Jadi gak bisa kita kemudian Menyebut Menyederhanakan Kenapa sih gak begitu Enggak Tapi Sudah tahu Perempuan itu sifatnya seperti itu Kenapa sih cari masalah Si siapa? Si perempuan lah Dengan cara Membuat-buat hubungan seperti itu Kan membuat akhirnya Dia akhirnya Mengingatkan sesuatu yang Tidak pada waktu Belum pada waktunya Ya karena gak sadar Bukan gak sadar Pemahamannya salah Kan pemahamannya Kalau jatuh cinta Ungkapin dong Pacaran jadi Itu yang dipahami oleh Anak-anak muda sekarang Ya paling kayak gini Chatnya paling di awal Aku masih sayang sama kamu Paling gitu-gitu kan Nah dari situ loh Aku masih Nah dengan aku masih sayang sama kamu Chat Akhirnya ngobrol masa lalu Ya udah Dari obrolan chat Kayak gitu-gitu kan Biasanya kayak gitu Dan itu didukung Baru balik aja sama mantang Didukung oleh lirik-lirik musik Yang berkaya Gitu kan Aku masih sayang Belum fotonya tuh kan Ini jadi Ah inget ini gak Gitu misalnya Nah Momen ingat akhirnya Dibahas momen Kalau laki-laki Memang gak bisa ngilangin itu ya Maksudnya Enggak itu sifat dasar perempuan Iya Makanya itu nanti akan Akan bagus Ketika kita menjadi Sebuah keluarga Yang halal Itu akan bagus Menjadi keluarga yang halal Akan bagus Akan bagus Momen-momen seperti itu Karena dia akan ingat Oh kalau Antum baik sama istri Istri akan mengingatnya selaluan Dia akan sangat Makin jatuh cinta sama Antum Dia akan ngeliat Antum adalah sosok pemimpin Yang bener-bener bisa Membahagiakan dia Kan begitu Tapi kalau pacar Buat apa Nah yang buat apa ya Iya makanya Paling ya cuman Nginget-nginget gitu Tok ya Logika kita itu tau Logikanya beda ya Enggak Betul Perempuan dan laki-laki itu Sebetulnya tau Bahwa pacaran itu Tapi kan pria juga Punya perasaan Sama aja Sebetulnya tau kan Sebetulnya tau Bahwa ini tuh Konyol Karena Aku Nih misalnya Pacarnya ulang tahun Dibeliin hadiah mahal Dia tau kalau Sampai dia akan putus Dan akan aneh Kalau minta barangnya lagi kan Iya Akan aneh nih Tapi mereka tetap melakukan Tetap memberikan hadiah Barang yang mahal Buat mantannya Karena sayang Buat apa sih ya Dulu ada kayak gitu-gitu Buat apa ya Kan ada Sampai sekarang masih ada Ada banyak Nah Kenapa mereka tetap melakukan itu Itu namanya Kalau dalam Islam Ada namanya Ngoroes Apa itu Ngoroes Iya Atau itu jama' daripada Goriza Oh Menyadarkan sesuatu Naluri Oh Naluri Kasih sayang Iya Namanya Nau Goro Goriza Nau Ya Goriza Nau itu Itu melekat Pada manusia Apapun agamanya Jadi Manusia senantiasa Ingin merasakan Kasih dan sayang Baik laki-laki Maupun perempuan Cara pemenuhannya Itulah yang Kadang-kadang Disitulah ranah kita Tidak salah Dengan Goroes tadi Dengan Kasih sayang Gak salah Gak salah Karena itu pemberian Allah Selalu ingin dicintai Ngerasa Aku kok gak disayang Kok orang tua Kok sama kakak Sayang sama adik Enggak Atau kesebaliknya Itu Goroes Itu seruan dari Goroes Daripada Naluri kita Itu sangat wajar Yang jadi salah Ketika kita Melampiaskannya Betul Melampiaskan Kasih sayang itu Caranya seperti apa Salah atau benar Tergantung Cara yang kita ambil Makanya Dalam kehidupan kita Yang nanti Dihisap Allah Adalah pilihan-pilihan itu Bukan nalurinya Jadi kita gak perlu mikir Kan wajar Manusia punya cinta Oh iya Iya wajar Manusia jatuh cinta Aku ketemu sama Cewek Papasan Kayak ini Terus Tinggal eksekusinya Betul Apakah eksekusinya Langsung dateng Langsung dipeluk Orangnya gak kenal Iya gak gitu Ini kan salah kan Maksudnya itu salah Artinya kan abacaranya Ada macam-macam Ada biaya pacaran Atau Datang orang tuanya Taruh mungkin Iya minta alamat Misalkan Atau minta Informasi Kediamannya Atau apa Atau dibuntutin pas pulang Iya gak gitu Serem kan Serem dong Itu kan cara Artinya kan cara itu Yang harusnya Diperhatikan Itu yang harusnya Diperhatikan ya Di Islam udah diatur Bagaimana cara untuk Mengungkapkan Atau melampiaskan Rasa kasih sayang Betul Di Islam tidak menafik Kasih sayang itu ada Antara laki-laki dan perempuan Ada Itu tidak ditafik Tidak dinafikan oleh Islam Hanya diatur deh Diatur Caranya itu ada Gitu loh Ada mekanismenya Tetapi saya jatuh cintanya Umur 18 Masa saya mau nikah Umur 18 Iya Makanya gini loh Dalam Islam Kalau kita lihat sejarah-sejarahnya Sahabat-sahabat itu Kalau nikah muda usiannya Kayaknya jaman sekarang Udah makin muda ya anak-anak Makin muda 15 tahun Iya gak segitu lah Gak 15 tahun lah Iya dia tuh pacaran-pacaran di TikTok Banyak banget Pacaran Sekarang bocil Bocil 10 tahun Iya pacaran Tapi akhirnya usia nikahnya Jadi maju juga Karena mereka sekarang SD udah pacaran Akhirnya usia nikahnya Menjadi maju juga Tapi itu tidak trend yang bagus Maksudnya harusnya Yang didorong adalah Proses ta'ruf yang benar ini loh Harusnya kan Dan memahamkan para orang tua Yang menyiapkan anak Jadi anak itu Tidak sekonyong-konyong Nikah Makanya kenapa Maaf ya Banyak anak Banyak orang nikah itu gagal Itu Tau gak kenapa sebabnya Kenapa itu Karena nikahnya itu Bukan karena persiapan Tapi karena keadaan Oh keadaan dari Sudah waktunya aja Masuk usia nikah Ya karena temen-temennya Udah pada nikah Jadi harus nikah nih Banyak kan kita begitu Ketika nikah Sehingga Banyaklah penikahan yang gagal Tapi bukankah itu bagus Sebagai motivasi dorong Dorongan Untuk? Dorongan Dan untuk menikah Oh enggak juga Enggak Dalam Islam itu Baik saja gak cukup Harus benar Oh gitu Menikah baik Tapi kalau tidak didasari Dengan hal yang benar Itu salah Sama kayak Sodakoh itu baik Tapi kalau Caranya dengan uang korupsi Kan tidak benar Maka Islam itu Menetapkan benar dan baik Itu selaras Jadi benar itu Lebih diutamakan dalam Islam Contohnya ketika orang tadi nikah Iya kan Kan bagus orang nikah muda Iya bagus Nikahnya bagus Tapi Bayangin Katakanlah ada seribu pernikahan muda Yang tidak punya kualitas Dengan yang 50 kasus pacaran Dengan kualitas Ini kan beda Orang akan ngomong Pacarannya berkualitas kok Tidak hamil Tidak begini Pacar kualitas Tidak hamil Selama gak hamil Itu pacarannya bagus ya Karena ada yang bilang begitu Pacaran positif Pacaran positif Pacaran positif itu Di pacaran yang syariah Pacaran gak ngapa-ngapain Ngapain pacaran Kan gitu Itu kan Itu kan persepsi Yang coba dibangunkan Makanya kualitas itu Harusnya di atas kuantitas Jadi kalaupun ada orang Yang menikahnya muda Itu harus karena juga persiapan Nah jaman sahabat dulu Persiapan pernikahan itu Bener-bener disiapkan mas Iya Dari sejak kapan? Laki-lakinya Itu dari sejak mulai balik Perempuannya mulai sejak balik Menstruasi Itu udah dijelaskan tuh Tentang fungsi-fungsi kewanitaan Nanti dijelaskan juga tuh Kalau ingat nih Kalau ingat Zaman dulu nih Ibu-ibu kita kan punya ibu Nenek berarti kita jatuhnya Perhatikan kenapa ibu-ibu kita itu Jauh lebih cepat diwasa maten Daripada kita yang sekarang Karena Apa ya gak tau Karena dulu didikan nenek kita tuh Nenek-nenek kita Itu kalau punya anak perempuan tuh Selalu always Suruh bantuin orang tuanya di dapur Oh Iya betul-betul Iya kan? Dan itu akan aib Kalau dia gak mau bantuin ibunya di dapur Dan akan sangat marah ibunya Kalau si anak perempuan ini Gak bantuin Gak tau tugas domestik di dapur Selalu ada kalimat gini itu di rumah Mengko Apa? Bojumup ye Bojumup ye Karena kamu gak melakukan itu Itu pendidikan pernikahan Yang sekarang gak bisa didapatkan Kecuali di kelas-kelas pranikah Yang harusnya Pendidikan itu yang harusnya dibangun oleh Para ibu ini Ke anak-anak perempuannya Dan para bapak ini Ke anak laki-lakinya Kita kan cuman selalu bicara ini Masalah romansa Romansa Kan begitu Pada ketika kita udah nikah nih Romansanya berapa? Iya Banyak logikanya ya Kan banyak Ya ada romansanya ada lah Iya romansanya berapa persen Dibanding dengan realitasnya Kita lebih banyak ketika nikah Mikirin realitas Atau mikirin romansa Realitas Iya iya sudah Iya Banyak anak Tapi emang beda banget sih Kalau zaman dulu kan Kayak ngomongin tentang masalah cinta Aku sayang kamu Cintanya kan beda Cintanya kan beda Zaman dulu kan bahas cinta Aku juga gak pernah ngomong Aku sayang kamu Ke istri Gak harus gitu juga Kan ada tindakan Misalnya nyenengin dia Itu termasuk Udah bentuk cinta Gak maksudnya tuh Bentuknya tuh gak gitu Kalau saya sekarang Oh iya Bentuknya beda Betul Dan itu banyak kan Iya Nah para orang tua itu kan Yang itu yang hilang sekarang Maksudnya Orang tua gak pernah menyiapkan pendidikan Makanya orang tua-orang tua dulu Nikahnya lebih cepat Karena dewasanya lebih cepat Karena mereka mendapatkan informasi Dari orang tua yang terus berulang Bayangin obrolan anak perempuan Dengan ibunya di dapur Itu apa sih Pasti masalah keperempuanan Ketika setelah menikah Gini loh Nah Masak yang pintar Biar besok suamimu seneng Dimasak Itu secara tidak langsung Itu memberikan pengetahuan Yang luar biasa Tentang kehidupan rumah tangga Oh masak itu Salah satu cara Kita menyenangkan suami Iya Bersih-bersih tuh Kalau gak rapi Orang tuanya pasti bilang Wah ini resih-resih Gak rapi Nanti rumah tangga Kamu gimana nih Kalau bersih gak rapi Selalu digituin ya Kan mensek Iya loh Lama-lama terbentuk lah Menset Itu bukan kalimat Konservatif Enggak Nyatanya sekarang ketika Orang-orang yang mencoba bilang Itu kalimat konservatif Yang katanya modern Lihat bagaimana keadaan rumah tangga sekarang Masih ada aja yang kayak gini Kasus yang tadi itu ya Aneh kan Makin aneh Yang katanya modern Iya Lihat bapak ibu kita Berapa tahun pernikahan tuh Silver gold Iya kan puluhan tahun Mereka bisa nikah Dengan satu pasangan Kan harusnya kita kan melihat itu Menyimpulkan Kenapa sih sekarang kok Yang rame juga kan Poligami Kenapa gitu Kita tidak mulai dari esensinya Bahwa oh kasus Anggi ini pelajaran besar buat kita Sebagai Anggi dan Mas Fahmi ini Pelajaran besar buat kita dalam rumah tangga Bahwa kita tidak bisa Apa namanya Kita tidak bisa kalau sekedar Menyalahkan ya Pada satu kondisi menyalahkan Oh ini karena kurang persiapan dan seterusnya Tapi Kita sendiri sebagai orang tua Itu tidak pernah menyiapkan anak kita Untuk siap menghadapi Dunia pernikahan itu sendiri Dunia pernikahan itu sesuatu yang Pasti terjadikan Mas Di tahap itu pasti terjadikan Sekarang yang jadi Pilihan bagi kita adalah Siap atau tidak Anak kita menghadapi itu Jangan sampai kasus-kasus seperti ini Terulang lagi Itu sih Kopinya Teruntuk dirimu Yang menjadi teman hidupku Kutuliskan lagu Sebagai pengingat untukmu Menjalani hidup